Al-Fatihah 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 Pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka kajian bukit bulanan kita Kemudian Allah SWT menjadikannya bermanfaat bagi kita sekalian insya Allah Membuat kita mengikuti langkah-langkah perempuan-perempuan soleha Yang akan dibahas di kajian ini insya Allah Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sayyidah Matijan Dengan segala keutamaan beliau Sebelumnya kita akan awali dengan membaca suratul fatihah Seminta pada Allah SWT agar Allah berkenan Memandang kita sekalian dengan pandangan penuh kasih sayangnya Berkenan untuk menjadikan kita dilihat oleh Allah SWT Dan diperbaiki langkah kehidupan kita Semoga Allah SWT berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya Yang menjadikan kita berada di belakang manusia-manusia agung Di belakang baginda Nabi Musar Muhammad SAW Dan di belakang Sayyidah Khadija insya Allah Amin Naminta dengan keberkahan suratul fatihah ini Agar jatah kita Dari kisahnya Sayyidah Khadija Bukan hanya sekedar menyampaikan atau mendengarkan Jatah saya dari penceritakan kisah Sayyidah Khadija Bukan hanya sekedar menyampaikan Dan jatahmu Dari kisah Sayyidah Khadija Bukan hanya sekedar mendengarkannya Akan tetapi Allah SWT menjadikan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan Meneladani beliau dalam kehidupan kita Menampaki langkah demi langkah beliau Berakhlak dengan akhlaknya beliau Dan memiliki hati yang insya Allah Kita semua terbetulat dengan kebaikan hati beliau insya Allah Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Dan bu, ka, de, na, ne, ada yang juga disini yang salah Ya, semuanya aja Teman-teman, seikus kalian yang saya muliakan Seindah Medijah itu adalah istri Nabi Muhammad Yang pertama kali ketemu sama Nabi itu di saat Nabi masih bayi Bayang gak sih? Calon suaminya ditengokin pas lain Aminah itu temenan sama Seindah Medijah Dan beberapa perempuan-perempuan lainnya Di sana tuh orang menikah umur 13 gitu Waktu itu mah, zaman itu Ya, umur 11 tahun gitu Umur 10 tahun tuh udah bernikah Nah, jadi Aminah tuh adalah temennya Seindah Medijah Dan waktu itu temen-temen seikus sekalian Seindah Medijah itu juga menengok ketika Aminah melahirkan Anaknya Nengok nih Melihat bayinya Tanpa tahu bahwa bayi yang dilihat adalah Calon suaminya Jadi buat ade-ade yang masih jomblo Masa umur-umur sudah 30 tahun Misalnya gitu ya 25 tahun lagi Kok gak dateng-dateng Yang lamar Masih SD Temen-temen seikus sekalian Jadi Seindah Medijah nengokin Apa yang terpikir pada diri beliau ketika menengok anak ini Seindah Medijah itu mikirnya Wah, anak ini sangat menyenangkan sekali Andai saja saya lahir di masa-masa ini Sehingga saya bisa menemannya bermain Dan kami menghabiskan waktu bersama-sama Andai saja saya lahirnya belakangan nih ya Barengan di masa-masa ini Jadi kan bisa main bareng gitu Sepantaran Subhanallah Allah SWT Tidak menjadikan mereka bermain bersama-sama di masa kecilnya Akan tetapi Menjadikan keduanya bersama-sama di masa sesudah dewasanya Bukan main ya Tapi sesuatu hal yang jauh lebih hebat daripada itu Menjadi tonggak dalam Islam Menjadi pilar-pilar paling kuat dalam sejarah Islam kita Teman-teman sekalian yang saya muliakan Itu Seindah Medijah Nah, kemudian Di masa-masa Seindah Medijah kecil Jadi umur-umur 9-10 tahunan Beliau tuh pernah bermimpi Melihat ada cahaya terang sekali Turun Dari atas lagi kayak semacam matahari gitu Kayak bulan gitu ya Tapi cahayanya sangat terang sekali Turun dari langit tuh ke kota Mekah Kemudian turun jatuh di pangkuannya Kemudian Cahaya yang turun di pangkuannya tersebut Tersebar Meluas Berpenjar Cahayanya itu Sampai menunggu seluruh lapisan bumi ini Cahayanya itu Sampai memutari seluruh bumi gitu Besok paginya Seindah Khatijan Datang kepada saudara sepupunya Tapi umurnya jauh banget sama beliau Jadi ini punya saudara sepupu Istilah kata Seindah Khatijan jauh bersepuluh tahun Nah itu beliau juga berpuluh tahun gitu Kan suka banyak juga yang kayak gitu ya Ini datang kesana Namanya Warokoh Warokoh bin Daukan Ini teman-teman saya sekalian Warokoh ini seorang ahli kitab Seorang yang baca kitab-kitab yang terdahulu Dan orang pinter gitu Dalam artian bukan orang pinter Cenayar ya bukan Tapi baca kitab-kitab Zaman itu tuh orang bisa baca Itu susah, jarang Nah orang bisa baca Dan dia banyak membaca Terutamanya kitab-kitab yang terdahulu Lebih jarang lagi Nah ini kebetulan ya Memang gak ada yang kebetulan ya Seindah Khatijan ini Punya saudara sepupu Orang yang seperti itu Seorang ahli kitab Bisa berin sama Saita Khatijan Diceritain mimpinya Senyum-senyum Warokoh ini sepupunya ini Kemudian dia Ya Khatijan Kalau gak mau bener Apa yang aku ceritakan tadi ini Mungkin Khatijan Cahaya itu Akan keluar dari rumahmu Artinya apa obatnya Yushak an-yub'an Nabi ahli Loren Sebentar lagi ini Sudah waktunya Terutus Nabi Untuk umat ini Dan kalau kamu bermimpi seperti itu Dan mimpimu benar Artinya Nabi itu akan keluarnya Dari dalam rumahmu Artinya Kamu akan menjadi istrinya Matija Seidah Matija senang Abis itu teman-teman saya sekali ya Seidah Matija pun mulai sering bermimpi Mulai sering berdoa Mulai sering berdoa ya Allah Kalau Nabi itu dibutuskan Jadikan saya istrinya Gitu Sesuai dengan mimpi saya Jadikan mimpi itunya Ya Allah Teman-teman sih sekalian Sampai kemudian Ada masanya Dimana teman-teman saya dahulu Mulai nikah Cewek-cewek pekah nih Mulai nikah Sayyidah Matija Toa di Ka'bah Ibadah pada Allah SWT Mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim Al-Issal Teman-teman sih sekalian Sayyidah Matija lagi toa Doa Doanya Ya Allah Yang tadi itu Jadikanlah bibi punya saya Ya Allah Jadikanlah bu istri Dari Nabi bersebutnya Apis selesai Beliau Dia mau Menuju kepada Ada teman-temannya Berapa teman-teman perempuannya Lebar kumpul-kumpul Dia mau kesana Kedengeran ada suara Laki-laki tua Yang dikenal Sebagai seorang Ahli kita Terkemuka pada Masa tersebut Dari luar kota Lagi datang hari ini Dia teriak-teriak Ya mahasiswa Nisa Ismail Eh perempuan-perempuan Bincangin saya Ya Nisa Kurang Ismail Eh perempuan-perempuan Bincangin saya Yusat an yung Al-Tabi Halil Umat Bentar lagi ini Mau diutus Nabi-nya umat ini Siapa diantara kalian Perempuan-perempuan Yang pengen Jadi istrinya Siap-siap aja Cewek-cewek itu Udah ketawang-tawang Kayaknya Emang udah bingkuran Gitu Kecuali Saya takut hijab Kecuali Saya takut hijab Saya takut hijab Saya takut hijab Begitu denger ya Jadi luar senyum Kok kayak di hijab Ya Ya Allah Gitu Pulang lah Saya takut hijab Dengan harapan Kayaknya beneran nih Ditunggu ya Ada yang lama Kayaknya gak ada Tampang nabi Datang lama lagi Sampai akhirnya Keluarganya memutuskan Untuk menikahkan Dengan seorang laki-laki Bernama Abu Hanad Teman-teman sih sekalian Nikah Dapet anak dua Kasih nama Halah Sama Hidun Ya Satu perempuan Sama laki-laki Akhirnya Halah Nama laki-laki Gak lama Dapet kayak Gak sampai 10 tahun Suami tersebut Peninggal dunia Dan meninggalkan Hapta yang Cukuplah ya Kemudian Gak seberapa lama Dari waktu itu Seidang Matija Dilambar kembali Oleh seorang laki-laki Bernama Akhet bin Ami Busata kok apal Ya diapalin Aku udah belajar ya Saya kok belajar Kekusian Kan gak bisa baca kitab sendiri ya Bengerin juga Masa Arab Orang saya yang ceritain Ini suka nantuk Apalagi suruh baca kitab sendiri Oh mana muat Gitu kan Makanya sejarahnya Sayyidang Matija Ini saya sangat tertarik Salah satu dari perempuan Yang saya sangat tertarik Sama hidupannya Sayyidang Matija Jadi saya banyak baca Kitab tentang Sayyidang Matija Karena bahkan ada sebagiannya Yang saya tuliskan Meskipun tentu saja Hanya Sufatah ya Hanya Beberapa peristiwa-peristiwa peti Ada tuh kitabnya Dunia Pilar Cahaya Yang saya tulis Berisi tentang Kisah hidup Orang-orang pertama Yang masuk dalam Negara agama Islam Sayyidina Bubakar Sayyid bin Harita Sayyidina Ali bin Ami Talib Dan Sayyidina Khadija Kalau yang Suka baca Biasa baca Baca dah Bagus Saya yang tulis Kalau dibilang bagus Nggak tertarik Saya yang tulis Belum tertarik juga Namanya Atik bin Lupa lagi Beginilah nasibnya Jadi ustadahnya Ibu-ibu Yang Banyakan kepikiran Harga bawang Harga capek Menikah Sayyidina Khadija Sama laki-laki ini Kairaya Laki-lakinya Dan punya Perniagaan Yang sangat-sangat besar Punya anak Satu Dinamain Perempuan Namain Hindun juga Jadi Sayyidina Khadija Ini anak Perempuan juga Namanya Hindun Gitu ya Ustadah Punya anak Namanya sama-sama gitu Atau nggak bingung Pakak bingung lah Yang satu Hindun bin Abihala Yang satu Hindun bin Atik Jadi kalau manggil Binti Atik Gitu kan Binti Abihala Gitu Cum ya Namanya Hindun Emang orang Arab Seneng banget tuh Amal nama Hindun Banyak banget Kalau teman-teman Baca sejarahnya Kehidupan Baginda Nabi Muhammad Selama-selama Pada masa Tersebut tuh Yang namanya Hindun Banyak banget Jadi Punya Tiga orang Putra Tiga orang anak Dan Dari Dua Suami Gitu ya Nah Sesudah Waktu yang cukup lama Bersama Laki-laki ini Kemudian Suaminya pun juga Meninggal dunia Meninggal dunia Teman-teman Sekalian Saat itu Siahidah Khadijah Di kisaran Tiga puluhan Nah Pada masa tersebut itu Suaminya ini Meninggalkan Harta warisan Yang sangat banyak Dan Perniagaan Yang sangat besar Seahidah Khadijah Sebagai perempuan Pada waktu tersebut itu Tak mau tinggal Diam Beliau pun Kemudian Menjalankan Perniagaan itu Seperti yang Dilaksanakan oleh Suaminya Bahkan Lebih Maju lagi Daripada Masa Suaminya Menjadikan Seahidah Khadijah Sebagai Perempuan Paling Kaya Sekota Mekam Gitu ya Dan bukan hanya Kayak Teman-teman Seba sekalian Seahidah Khadijah Sangat Amat Dermawan Sekalian Suka Ngasih Suka Ngasih Jadi Orang-orang Kuresh Janda Ditinggal Suaminya Gitu ya Susah Hidupannya Datengnya Seahidah Khadijah Seahidah Khadijah Manggung Nafkah Keluarganya Dikasih Tiap bulan Seahidah Khadijah Sampai Anak-anaknya Udah gede Gitu Pekerjaannya Seahidah Khadijah Suka Memberi Ntar Kalau ada orang Lagi Perdagangan Terus Perdagangannya Bangkrut Gitu ya Mau buka Usaha Gak ada modal Dateng ke Seahidah Khadijah Karena kalau ada Anak-anak yatim Tertinggal Suaminya Entah karena sakit Entah karena Keperangan Antara suku Pada masa tersebut Itu ya Itu Seahidah Khadijah Yang nanggu Nafkah keluarganya Gitu Nafkah anak-anak yatim Tersebut Gitu Karena Seahidah Khadijah Menjadi Setara Ratu Pada waktu Tersebut Di Masa itu Itu Teman-teman Seahidah Sekalian Laki-laki Gak ada yang berani Ngelamar Kalau ada Tidak ada Sesiapapun Di antara mereka Yang Akan menolak Kalau Seahidah Khadijah Melamar mereka Keren banget Seahidah Khadijah Dari Kedewasaan beliau Kemapanan beliau Baik Baik secara Materi Maupun secara Pribadi Teman-teman Hatinya Kuat banget Gitu Gak gampang Ada cowok Melirik langsung Debar Gitu Gak berperan Orangnya Gak berperan Jadinya Kalau dia mau Siapapun Laki-laki Dia yang akan Melamar Gak ada siapapun Yang menolak Gitu Dan karena beliau Sangat-sangat Dewasa Sangat-sangat Mandiri Sangat-sangat Bapan Itu justru sebaliknya Tidak ada siapapun Dari laki-laki Yang berani Melamar Gitu Jadi kalau zaman sekarang Ada yang suka Pada tanya Mas saya Ustazah Kan dulu Nabi Muhammad Mas Syedah Khadijah Kan Syedah Khadijah Yang melamar ya Terus Cowoknya ini Gak melamar Selamar Sudah Atas saya aja Yang melamar Kamu masih dia bukan Cowoknya Kayak Nabi Muhammad Bukan Kalau cuman Kamu si Si Siapa ya Si mau sebut Taman Takut tersinggung Dan cowoknya Cuman Budi Anton Sudah Biarin dia yang lama Itu ya Gak usah Soan Mau nyontoh Kalau kamu Memang Tidak Seperti mereka Dan Syedah Khadijah Pada masa tersebut Seperti itu Dari Besarnya Beliau Pada masa itu ya Bukan secara fisik Maksud saya Tapi Tau lah Saya Sangat kuat Secara Finansial Secara Kehidupan Secara Pribadi Jadi hati Itu memang kuat Jadi beliau itu Pada waktu tersebut itu Tidak kepikiran Mau kawin lagi Sudah tuh Janda aja Lebih enak kok Emang semua juga udah ada Anak juga udah ada Dan udah besar-besar juga Gitu kan Kemudian juga Punya pelayan banyak Punya orang-orang yang kerja Sama beliau gitu Ya kalau Jangan sekarang gitu ya Ada asisten Ada 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 judar Ada segala macam Ada satpam Ada hansib Ada Semua Ada Teman-teman Segini sekalian Yang saya muliakan Saida Fadija Pada masa Sampai Kemudian Nah ini yang saya Berceritain Saida Fadija itu Kehilangan Satu orang Anak buahnya Yang sangat Beliau Percaya Orang Percayakannya Entah pulang kampung Entah apa gitu ya Yang pasti udah gak bisa lagi Kerja sama Seida Fadija Seida Fadija pun Mulai tanya-tanya Orang yang bisa Beliau Pekerjakan Sebagai orang Yang dapat Beliau Percaya Buat penggap duit Buat Urusan-urusan Beliau Tanya Apa temennya Punya temen Namanya Nafisa Sahabat dekatnya Investinya Fis Saya nih Bingung nih Galau nih Kenapa emang Jen Saya gak Tentu Jaya Iya nih Orang Percayaan Saya nih Udah Pulang kampung Mungkin nikah Saya gak paham ya Pokoknya yang pasti Udah gak ada lagi Itu disini Dia bilang Saya mencari orang Yang Bisa jadi Orang Percayaan Saya lah Nantinya Bisa Berberan dagangan Berbaring duitnya juga Seida Bisa Nanya Yang kamu Mau Cari Orangnya Yang kaya Apa Nyari Yang Biter Nyari Yang Berpendidikan Nyari Yang bisa Baca Kita Baca Baca Tulis Zaman itu Emang Jarak banget Orang bisa Baca Baca Tulis Dan Nabi Gak bisa Juga Katanya Seida Yang saya Cari Gak harus Pinter Gak harus Gimana Gimana Juga Saya Menyarinya Al-Amin Yang Dapat Dipercaya Katanya Seida Nafisa Ya Kalau Gitu Al-Amin Iya Emang Saya Gitu Al-Amin Iya Kalau Gitu Al-Amin Aja Iya Emang Saya Gitu Al-Amin Terus 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 Maksud Lalu Gimana Fis Itu Al-Amin Anaknya Amina Inget Gak Yang kita Tengok Inok Lain Yang kita Itu Di Muhammad Dapat Junukannya Al-Amin Karena Orang Yang Gak Pernah Bonggong Tetangga Tetangganya Aja Kalau Keluar Kota Lama uji pintunya titik Ahmadin emang bener emang bener tapi itu banyak orang titikin apa-apa karena memang dari alaminya Nabi Muhammad dapat dipercaya akhirnya katanya Syedah Khadija kalau itu panggilin deh oke sih ya panggil Nabi Muhammad a.s. bilangin sama Syedah Khadija Muhammad saya ini perlu orang buat bawain barang perdagangan saya kamu mau boleh Tuhan gitu ya Nabi Muhammad usianya kala itu jelang-jelang 25 sehingga Khadija nya berusia empat puluhan tahun boleh Tuhan Nabi Muhammad waktu itu mau kerja kenapa bukan biar menghalalkanmu biar saya punya uang menghalalkanmu enggak gitu tapi Nabi Muhammad waktu itu sangat punya beban sama keluarganya Abu Tolib dimana Nabi Muhammad tinggal bersama dengan mereka Abu Tolib mamannya itu udah kayak ayah buat Nabi Muhammad akan tetapi kehidupannya itu susah gitu secara materinya jadi Nabi Muhammad dari kecil bahkan udah gembalain kamping buat bisa ikut serta menanggung beban keluarganya Abu Tolib anaknya banyak teman-teman Abu Tolib tuh anaknya banyak kehidupannya pas-pasan gitu jadi Nabi suka kepikiran kesian gitu jadi apa aja nih kerja apa aja nih yang bisa saya kerjain saya mau gitu apalagi ini jadi orang kepercayaannya Seedah Khadija seorang perempuan kaya raya yang secara ratu bergiatan tersebut ya siapa yang enggak mau gitu tentu gue berangkat nih sama budak laki-lakinya bernama Maisarau Masarau itu udah laki-laki ya menuju ke negeri Syarol sehingga sekalian yang saya melihatkan waktu pulang dari Syarol nih dari Syria sekarang ya Jordan sana itu terus tuh ke Syria itu waktu arah pulang Maisarau cerita sama tuannya sama Seedah Khadija itu dengan mata berbinar-binar teman-teman Tuhan saya mau ceritain Tuhan tentang aku dan Qureshi saudara kita yang dari Quresh ini maksudnya Nabi Muhammad SAW jadi ini dagang pulang-pulang bukan ceritain urusan dagangnya keuntungannya berapa maka ceritain tentang kawan perjalanan dalam dagang gitu Tuhan saya mau ceritain Tuhan tentang aku dan Qureshi saudara kita nih dari yang ini nih dagang kita gimana kata saya dapatnya untuk banyak Tuhan menggara-gara dia juga tuh cewek-cewek yang agak membeli jadi beli dia juga gitu Tuhan ini harganya berapa ini dari Mekan saya bawa harganya sekian tapi terserah kalian-kalian menguntungin saya berapa gitu gajanya orang-orang pada ya udah deh kalau gitu saya mau untungin sekian sebelah jalan tumpah saya mau beli sekian sebetulnya sampai kami berikan kepada penawar dengan harga yang tertinggi wah ini kuat untung kita banyak banget lah pokoknya ini perdagangan paling menguntungkan buat kita Alhamdulillah gitu ya walaupun jangan itu belum ucap Alhamdulillah tuh saya gak tau ucapnya apa ya Tuhan-tuhan sehingga sekian saya melihatkan tapi bukan itu yang saya mau ceritain Tuhan katanya May Sarong nih apalah gak ya May Sarong itu tuh aku nangku Reshi nah kenapa emang? tiap kita jalan Tuhan selalu aja ada awan naungin kita saya kiranya awarin dulunya saya yang dinaungin akhirnya pas kita pisah berdua dia yang dinaungin awarin ikut saya ya ampun Tuhan temannya dia jalan gak ada awan naungin kita Tuhan kok gitu terus yang lebih aneh lagi nih pas kita lagi ngasok apa itu ngasok? istirahatnya tau juga sayang dia bilang saat kami sedang beristirahat pada saat pulangan kami perjalanan pulang dia bilang kami berdua pun beristirahat di bawah sebatang pohon tiba-tiba kami berdua ini diserperin didatangin oleh pelayan satu rumah yang ada di dekat situ dia mendatangi kami jadi itu rumah satu-satunya rumah yang ada di daerah situ dia bilang ada orang datang pada kami kemudian dia bilang dia bilang Tuhan kami ada di atas rumah sana jadi rumahnya itu tingkat kayak tingkat-tingkat tingkat gitu dia bilang Tuhan kami ada di atas sana seorang pendeta ahli kita jadi orang yang kayak seperti tadi aku orang poh dari dia kayak sepupunya selena lagi dia bilang gak pernah-pernahnya turun dari atas empat di tinggal dia disitu aja pelayannya aja gitu ngasihin makanan, ngasihin apa segala keperluan-keperluannya tapi belakannya sendiri tuh pikiran, baca kita gitu di atas sana itu dia bilang baru besar ini dia turun ke tempat kami pelayannya dan itu sesuatu yang aneh karena biasa-biasanya gak pernah turun dia turun dengan tergesa-gesa tempat kami kemudian meminta kami untuk meminta kalian datang menemuinya temui lah dia saya rasa ada sesuatu yang penting yang akan ditanyakan kepada kalian Nabi Muhammad waktu itu baru lagi enak-enak kayak mau hampir tidur gitu jadi katanya Nabi Muhammad itu deh, M해� mai maisharok kan kan namanya maisharok aku dong panggirannya coba saik lebih aneh lagi udah deh, kamu aja deh yang pergi temuin Saya masih lagi Memistirahat disini Oke siap brother Berangkat nih Maisarahnya Sampai kesana Naik ke atas Tuan ini tadi Seorang pendeta Ahli kitab ini Lagi ngeliatin aja Kabarnya namanya Ada yang bilang juga namanya Dia lagi ngeliatin Ke arah bawa pohon itu Dari atas itu Terus dilihatin Dia gak jalan Yang saya tungguin malah Gak datang gitu Tapi bagi Orang yang dekat sama Allah Dia tau ini adalah Apa yang telah ditetapkan Allah Gitu ya Jadi gak pinta juga yang Balik lagi dong Tolong tuh panggilin Bukan dia nih yang saya maksud Yang dong Gak gitu Dia sambil ngeliatin Karapoha Diliatin Maisarah Menirajut Siapa tuh laki-laki di bawah pohon itu Kata si Maisarah Akhir Qureshi Itu saudara saya dari Qureshi Katanya Tuhan itu Katanya pendeta tersebut Kamu jangan ngampu-ngampu Dia gak bakalan punya saudara Gimana punya saudara Baru Nikah Orang tuanya Istrinya hamil Bapaknya meninggal Kan? Iya emang gitu Maksud saya semuas tanah air Dia ya hati bukan Dari sejak lahir Iya katanya gitu Ibunya juga meninggal Waktu dia masih kecil Umur 6 tahun Kok kamu tau? Dia itu juga abis itu kan kayaknya meninggal Saat dia umur 8 tahun Kok kamu tau? Abis itu dia ikut panggannya kan Panggannya punya banyak anak Kok kamu tau? Dia sukanya warna hijau Saya gak tau Ada banyak hal-hal Yang ternyata bahkan Lebih tauan Bu Heyro atau Dasuro ini Dibandingkan sama Maisar Abis itu abis cerita panjang Tentang Nabi Muhammad Dasuro sambil melihat ke arah bawah pohon itu Dia bilang La yakun tahtadillatil kasyajara Ina Nabi Ketahuilah Nak Seorang yang ada di bawah pohon itu Adalah seorang Nabi Ayo bisa Turun tuh Agak gimana gitu kan Ketemu sama Nabi Muhammad Apaan? Maisar Tuhan itu bilang apa? Gak ada yang penting bro Istirahat yaudah Udah jadi gak cerita Ama Nabi Muhammad jadi gak cerita Ini cerita Udah gak tahan nih ceritanya Bang Sehingga seti jaman tuannya Jadi tuan Pantesan aja gak sih? Nabi tuan Nabi Iya Maisara Udah turun pulang Maisara Sehingga seti jaman Ganti hari sekarang Ya gak bisa tidur Ingat mimpinya dulu Gitu kan Terus ingat juga Apa yang disampaikan Laki tua ahli kita Waktu beliau selesai Tuat tadi tuh kan Ya Allah Apakah ini Tandanya Pikir-pikir Sampah galau Sampah galau Akhirnya udah deh Iya deh Eh gak apa-apa deh Bismillah Dipanggil Besti Besti itu artinya temen dekat Tidak ya Iya Panggil Saya udah nangis Peace Saya gak lau lagi nih Nape lagi deh Ini galau nih Nape man Udah ya Jangan galau-galau Tandanya ketua Kenapa sekarang Yes Saya kayaknya pengen nikah lagi deh Waa Siapa laki beruntung itu Katija Aku mau tau yang kemarin kan Saya apa-apa Itu Yang kamu bilang Al-amin Oh Muhammad Iya sih Itu anak baik Kamu Ini Senang Pengen Mau Maksudnya Mau nikah sama dia gitu Gimana menurut kamu Oke Boleh Tapi gimana caranya ya Nah Serah kan Kamu kayak gak kenal temen kamu lah Gini Udah Pokoknya beneran nih Kamu Senang sama dia Gimana Boleh kamu Cocok sih Oke Bismillah Udah Tapi saya pun Nyari-nyari Kesempatan Oh iya Sebelum saya lanjutkan Kalau temen-temen ingat Ada tuh ceritanya Nabi Muhammad Menyambut Kedatangan Seorang perempuan Di saat Nabi Muhammad Sudah bersama dengan Sayyidah Aisyah Nabi Muhammad Di usia Senja ya Di usia Ambul Puluhan tahun Gitu kan Ada perempuan Yang baru Ngetuk pintu aja Nabi Muhammad Sendiri Yang bukain pintunya Terus Nabi Muhammad Menyambutnya Dengan Senyum Lebarnya Dan mempersilahkan Perempuan tua itu Bahkan untuk Duduk di tempat Duduknya Nabi Muhammad Perempuan tua itu Dengerin Apa namanya Nabi Muhammad Mendengarkan Cerita dari Perempuan tua itu Dengan penuh Perhatian Nabi bilang Merhaba Lebih Lebih Usade Tentu saja Boleh Gak apa-apa Iya boleh Terus Kayak begitu Sampai Perempuan tersebut Sudah selesai Bicara Semuanya Nabi Muhammad Mengantarkan Dia Sampai Keluar Gitu ya Sayyidah Aisyah Ikutan tuh Sampai Kemudian Perempuan itu Sudah gak Kelihatan lagi Baru Nabi Muhammad Masuk dalam Dengan Senyum Senyum Nabi Seneng Banget Gitu Sayyidah Aisyah Mau cemburu Dede Sayyidah Aisyah Memang Enggak Kuat Nahan Kecemburuannya Perempuan Yang diperlakukan Nabi Istimewa Banget Gitu Terus Nabi Muhammad Terus Ditanya Menihir Rasulullah Pekai gak enakan Nanyanya Emang Siapa Si dia Wahai Rasul Nabi Innah Sahibat Khadija Yaitu Temannya Khadija Kedatangan Kedatangan Yang mengingatkan Gua Pada Istimu Khadija Ingat cerita itu Kayaknya Bukan ingat Tau Sekarang jadi Tau Karena tadi Gak tau Itu teman-teman Itu teman-teman Seidih Sekalian Yang Sayyidah Sampai Dia bilang Khadija Khadija Ilamat Ya Rasulullah Khadija Khadija Muluk Sampai Kapan Kau menyebut Nyebut Namanya Itu Teman-teman Suruh itu Sekalian Yang datuk Itu adalah Sayyidah Nafisah Macomblangnya Nabi Muhammad Akhirnya Kemudian Sayyidah Nafisah Cari-cari Kesempatan Kapan Niliat Nabi Muhammad Sendirian Temunya Print Ada teman-temannya Gak jadi Lagi Sampai Pas diliat Bener-bener Sembilian Sampirin Katanya Nafisah Gini Nih Nabi Muhammad Kok kamu Sampai Kurus gini Mesti Joblo Sih Sampai Ya Katanya Nabi Muhammad Iya Nafisah Saya Tuh Ini Kan umurnya Dekat Amal Matijah Ya Kan manggilnya Ibu Gita Soalnya Saya Ada hal Yang saya Kepikiran Jadinya Saya Puro-puro Dan Menikah Saya Saya Tuh Pikiran Bang Pikiran Apaan Maman Pikiran Sama keluarganya Agut Tolib Tuh Saya Pengen Bisa ikutan Nanggung Kehidupan Mereka Selama ini Saya masih Menjadi Beban Kehidupan Mereka Bukannya Mengurangi Beban Mereka Jadi Yang Mereka 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 Untuk Bisa Dapetin Uang Uang Tersebut Saya Bisa Pakai Untuk Membiayai Kehidupan Keluarganya Agut Kalau Nikah Kan Saya Mesti Biayain Kalau Nikah Kan Saya Mesti Harus Maksudnya Punya Banyak Uang Untuk Juga Menafkahi Istri Dan Anak Anak Saya Bukannya Bukannya Malah Meringankan Kehidupannya Agut Sama Saita Nafisa Dibilangin Gini Muhammad Gimana Kalau Misalnya Kamu Saya Ajukan Seorang Perempuan Yang Gak Hanya Cantik Tapi Kamu Gak Usah Pikirin Nafkahnya Karena Justru Dia Malah Yang Bisa Menafkahi Kamu Dan Bahkan Keluarga Besar Kamu Kata Nabi Muhammad Maksud Kamu Siapa Nafisa Khadija Tuh Yang Kemarin Yang Kamu Kemarin Bawa Barang Tanjang Nafinya Kemarin Kamu Khadija Maksudnya Kuat Itu Atas Atas Gitu Ya Khadija Kayak Nabi Muhammad Langsung Agak Semu Merah Pipinya Emang Dia Mau Mas Sayah Lagian Kalaupun Saya Mau Ngomongnya Gimana Oh Serahin Aja Benar Pisah Tenang Kamu Yang penting Kamu Mau Dulu Aja Mau Nggak Mam Iya Iya Kalau Kalau Dia Mau Saya Mau Cinta Oke Tapi Saya Ngomongnya Gimana Nafis Tenang Aja Teng Pukusan Saya Jadi Jadi Sayyidah Nafisah Datang Beres Ya Sayyidah Nafisah Kemudian Memanggil Nabi Muhammad Melamarnya Nabi Muhammad Kemudian Mendiskusikan Itu Dengan Paman Paman Dengan Paman Abu Talib Abu Talib Kemudian Mendiskusikan Itu Dengan Saudara Saudaranya Yang Lain Mereka Semuanya Setuju Dan Sebelumnya Sempet Ada yang Nger Juga Karena Abu Talib Bilangnya Gini Alhamdulillah Salah Salah Dari keluarga Kita Ini Dilamar Sama Khedijah Itu Pada Yang Rasa Saya Nger Gitu Terus Abu Talib Cerita Kalau Muhammad Dilamar Oh Muhammad Isilam Rezeki Anak Soleh Teman-teman Sehingga Yang Saya Muliakan Kemudian Pesta Dilangsungkan Mereka Menikah Sehingga Yang Jadi Poin Seperti Yang Saya Sampaikan Untuk Meniatkan Segala Sesuatu Hanya Karena Allah Ini Poinnya Beberapa Hari Sebelum Berlangsungan Pesta Pernikahan Sebelum Berlangsungnya Akan Dikah Mereka Itu Ada Saidah Khadijah Manggil Nabi Muhammad Bukan Mau PDKT Bukan Mau Kayak Yang Ya Gitu Lah Mau Ngobrol Gimana Gitu Ya Mau Saling Kenalan Gitu Bukan Teman Teman Saya Sekalian Seinah Hatijah Bila Dan Tentu Saja Mereka Berjauhan Karena Keduanya Adalah Orang-orang Terhormat Jangan 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 Kira Ngobrol Sambil Pegangan Tangan Apalagi Sambil Nyenderin Kepala Di Bambu Itu Kelakuan Orang-orang Yang Tidak Terhormat Pemaaf Ya Itu Kelakuan Adek-adek Kita Yang Cintanya Cinta Monyet Habis Kawin Cintanya Hilang Tinggal Ini buat Adek-adek Dek Kalau Mengajar Hal Yang Penting Buat Disampaikan Sampaikan Anak Tetapi Gak Usah Pakai Ada Cara Ketemuan Deketan Buaan Gitu Enggak Apanya Jangan Sekarang Ada Telepon Mendingan Telepon Aja Itu Pun Juga Hanya Untuk Menyampaikan Hal-hal Penting Dan Sebaiknya Juga Apalagi Syariat Agama Islam Sekarang Ini Kan Sudah Ngatur Hal-hal Yang Seperti Itu Dibicarakannya Itu Kalian Enggak Harus Dibicarakan Sebelum Akad Nikah Dibicarakan Sudah Akad Bikau Ada Sesuatu Hal Misalnya Dari Aibu Atau Apa Yang Harus Disampaikan Sebelum Akad Nikah Itu Disampaikannya Lebih Baik Loh Telepon Atau Orang Lain Yang Menyampaikan Dari Pihak Keluarga Kita Yang Lebih Aman Untuk Berjumpa Dengan Laki-laki Tersebut Atau Lewat Whatsapp Itu Jauh Lebih Aman Itu Pun Juga Hanya Sesudah Rencana Untuk Menikah Jangan Cuma Berkau Kenalan Adek Kalau Cuma Mau Diajakin Pacaran Dek Bila Maaf Saya Itu Kepengen Menikah Adalah Menghalalkan Saya Saya Tidak Mau Acara Penghalalan Membuat Saya Melakukan Sesuatu Yang Haram Ini Penghalalan Bukan Pengharaman Maka Jangan Kerjakan Sesuatu Yang Haram Sebelum Akademika Semuanya Haram Ketemuan Haram Pegangan Tangan Haram Apalagi Cubit Titi Kalau Mau Kerjain Ntar Sudah Haram Sudah Halam Tapi Sebelum Halam Semuanya Haram Sebelum Akademika Semuanya Haram Hati-hati Kalau pacaran Itu Berdua-duaan Yang ketiganya Seat Sudah 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 Masalah Tujul Wa Pro'ailahu Shaitan Dari Tujuan Saya Dipercaya Menabi Daripada Amal Apapun Nanya Ustaz Itu Bukan Pacaran Terus Ini Tak Harum Apa Semacam Pacaran Shari Gila Ustaz Pacaran Pertarikan Shari Teman Teman Kalau Bilang Pacaran Halal Pacaran Shari Itu Sama 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 Saya Makan Babi Tapi Halal Dari Mana Babinya Misalnya Disunat Babinya Disunat Di Halal Ya Enggak Babinya Matinya Peran Mati Mati Shari Ada Cerita Teman Teman Yang Haram Tutup Haram Biar Ketik Gimana Juga Jadi Pacaran Tidak Ada Yang Halal Pacaran Tidak Ada Yang Halal Pacaran Yang Halal Pacaran Sesudah Menikah Pacaran Sesudah Akan Menikah Itu Sudah Halal Semuanya Tapi Sebelum Menikah Semuanya Hukumnya Halal Kalau Ada Hal Penting Yang Mau Disampaikan Disampaikan Bisa Lewat Telepon Bisa Lewat Whatsapp Gitu Ya Untuk Hal-Hal Yang Memang Sangat Penting Untuk Disampaikan Jadi Sekalian Sayyidah Fatijan Manggil Nabi Muhammad Al-Islam Untuk Membicarakan Sesuatu Hal Yang Penting Ini Poin Paling Penting Dari Kisah Hidup Sayyidah Madrija Semuanya Yang Andai Aja Teman Teman Andai Saya Punya Waktu Cuma 15 Menit Buat Ceritain Sayyidah Madrija Yang Akan Ceritain Poin Poin Ucapan Sayyidah Madrija Sebelum Menikah Dengan Nabi Muhammad Selama Sesuatu Apa Itu Muhammad Saya Mengirimu Kemari Untuk Membicarakan Hal Yang Menurut Saya Sangat Penting Saya Sampaikan Padahal Duduk Duduk Dulu Ya Muhammad Saya Ingin Menikah Dengan Seperti Yang Kamu Tahu Yang Orang Amarkan Karena Menikah Saya Ingin Menikah Dengan Wahai Muhammad Bukan Karena Kamu Tanpa Meskipun Kamu Iya Artinya Andai Nabi Muhammad Tuh Tidak Cate Gitu Ya Itu Saya Dapat Dijama Tetap Mau Nikah Aku Ingin Menikah Dengan Wahai Muhammad Bukan Karena Kamu Masih Mudah Badan Kamu Sehat Meskipun Itu Iya Artinya Andai Nabi Muhammad Sakit Sakitan Dan Sudah Tua Saya Dapat Dia Tetap Pengen Mau Nikah Nabi Muhammad Karena Memang Bukan Itu Sebab Aku Ingin Menikah Dengan Mu Wahai Muhammad Bukan Karena Kamu Adalah Seorang Laki Laki Yang Akhlak Baik Meskipun Itu Iya Jadi Itu Semuanya Kayak Bonus Bonus Bukan Itu Sebab Aku Ingin Menikah Dengan Mu Wahai Muhammad Bukan Karena Kamu Adalah Al-Amin Seseorang Yang Sangat Dapat Dipercaya Tidak Pernah Berbohong Meskipun Itu Iya Lagi Tepat Oh Iya Ini Kenapa Ini Jadi Kepo Ya Emang Saya Punya Konsentrasi Musah Bener Makanya Emang Saya Selalu Enggak Suka Sama Apapun Yang Bisa Membuat Saya Teralihkan Konsentrasinya Saya Mendingan Orang Hadir Majelis Ngantuk Tidur Gak Gapapa Gini Gak Gitu 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 Kenapa Karena Kalau Ngomong Konsentrasi Saya Sebuyar Saya Susah Sekali Untuk Kalau Kebenar Sesuatu Ini Gitu Apa Namanya Tetap Bisa Konsentrasi Jadi Saya Kalau Belajar Harus Tempat Yang Sampai Sepi Gitu Ya Baik Kembali Sekarang Selanjutkan Saya Menikah Dengan Bukan Karena Kamu Tampan Bukan Karena Kamu Pasir Mudah Sehat Bukan Karena Kamu Ahlak Yang Baik Bukan Karena Kamu Al-Amin Seorang Yang Gak Pernah Bohong Meskipun Itu Semua Iya Ada Pada Dirimu Tapi Bukan Karena Itu Terus Kenapa Bahkan Bukan Karena Ahlak Bagus Bukan Wahai Muhammad Aku Ingin Menikah Dengan Karena Aku Kira Kamu Adalah Calon Nabi Yang Akan Di Utus Wahai Muhammad Aku Menikah Dengan Agar Saat Datang Waktunya Kamu Di Utus Oleh Tuhan Dan Kamu Sungguh Menjadi Seorang Rasul Wahai Muhammad Bawalah Aku Serta Bersama Dengan Menuju Allah Yang Telah Akan Mengutus Mu Wahai Muhammad Jangan Tinggalkan Aku Pada Saat Itu Jadi Sayyidah Khadijah Pengen Dilikah Sama Nabi Muhammad Karena Sayyidah Khadijah Kira Nabi Muhammad Itu Calon Nabi Kan Begitu Dengan Harapan Bukan Pengen Jadi Viral Bukan Pengen Jadi Perempuan Yang Famous Terkenal Ditulis Dalam Tintang Mas Dalam Sejarah Bukan Tetapi Agar Kalau Nanti Kamu Sungguh Menjadi Seorang Rasul Muhammad Bawalah Aku Menuju Allah Yang Kelak Akan Memutus Bawalah Aku Menuju Allah Yang Kelak Akan Memutus Sayyidah Khadijah Nyari Allah Dalam Diri Nabi Muhammad Selamat Mencari Allah Dalam Diri Nabi Muhammad Teman Teman Selimus Kalian Poin Penting Dalam Hidup Selalu Carilah Allah Niat Mu Dalam Berbagai Macam Urusan Nyari Allah Bukan Nyari Ujian Orang Bukan Nyari Cinta Orang Bukan Nyari Kesenangan Duniawi Bukan Nyari Apapun Tapi Nyari Allah Kalau Kamu Nikah Dek Carilah Allah Dalam Pernikahan Mu Carilah Ridho Allah Dalam Diri Suamimu Kalau Kamu Punya Anak Bu Carilah Allah Dalam Diri Anak Anak Mu Carilah Ridho Allah Dalam Pendidikan Mu Kepada Anak Anak Mu Dalam Kasih Sayang Mu Kepada Anak Anak Mu Kamu Menyayangi Anak Mu Bukan Karena Biar Anak Saya Pada Pinter Gak Malu Malu In Orang Tuanya Enggak Kamu Nyekolah Anak Anak Mu Bukan Karena Biar Dia Bisa Dapat Pekerjaan Yang Bagus Di Masa Dewasanya Nanti Saya Dinamkahi Disenangin Sama Bukan Bukan Kamu Melihat Anak Anak Mu Sebagai Investasi Saya Di Masa Depan Gak Gitu Gak Gitu Tapi Kamu Nyari Rida Allah Dalam Diri Anak Anak Saya Memang Keluar Dari Rahim Saya Tapi Dia Bukan Milik Saya Anak Anak Saya Adalah Milik Ya Allah Maka Aku Akan Membawa Anak Anak Saya Menuju Dirmu Aku Akan Mengenalkan Kepada Anak Anak Saya Tentang Ya Allah Jangan Kebanyakan Menangin Anak Tentang Dirimu Mereka Udah Apa Dengerin Mama Mama Ini Adalah Ibumu Yang Telah Melahir Kamu Yang Telah Mengandung Yang Telah Menyusulimu Anak Nih Kau Udah Kebanyakan Dengar Kayak Begitu Emang Siapa Juga Yang Mau Ma Enggak Boleh Biling Si Mama Ganti Mama Teman Teman Tidak Usah Kebanyakan Mengenalkan Tentang Siapa Kamu Kepada Diri Anak Anak Enggak Usah Enggak Perlu Enggak Perlu Ya Biar Anak Saya Itu Jadi Anak Yang Berbakti Morak Tua Enggak Itu Caranya Caranya Anak Anak Mu Pada Yang Punya Yang Punya Mereka Allah Yang Menentukan Mereka Allah Yang Menciptakan Mereka Allah Yang Menentukan Garis Nasib Mereka Allah Yang Bikin Hidung Mengalirkan Nafas Buat Memberikan Paru Allah Teman Teman Kamu Bukan Siapa Siapa Bagi Anak Anak Mu Selain Allah Menitipkan Mereka Sembilan Bulan Dalam Rahimu Dan Mengeluarkannya Sudah Itu Kamu Bukan Siapa Siapa Jangan Kebanyakan Merasa Berjasa Sama Diri Anak Anak Teman Teman Yang Berjasa Bagi Mereka Allah Yang Memberikan Kehidupan Bagi Mereka Allah Subhanahu Sama Wadid Waktu Bihir Ruhi Kata Allah Aku Yang Meniupkan Ruh Sehingga Terciptalah Hidupan Dalam Diri Anak Anak Kalian Maha Kenalkan Mereka Kepada Allah Dan Kamu Gak 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 Usah Kebanyakan Punya Target Cita Cita Dalam Diri Anak Anak Mu Gak 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 Tentukan Sekalian Kenalin Anak Anak Kamu Kepada Allah Kembalikan Mereka Kepada Allah Sayangi Mereka Karena Allah Peluk Mereka Karena Allah Katakan Kepada Mereka Nah Kamu Adalah Hati Yang Terindah Yang Allah Berikan Dalam Karena Allah Kasih Tahu Sama Anak Nah Jangan Tengah Allah Nah Yuk Kita Ibadah Kepada Allah Nah Habisin Makanannya Itu Adalah Rezekimu Dari Allah Kita Kan Suka Lampai Gitu Habisin Makanannya Allah Susah Susah Masah Aku Enggak Abisin Mama Enggak Yang Begitu Mana Orangnya Saya Pada Suka Kayak Gitu Modelannya Enggak Nyari Ongkong Jalan Makanya Rentan Kecewa Karena Banyak Berharap Sama Manusia Makanya Kamu Rentan Kecewa Teman Teman Karena Kamu Hanya Berharap Kepada Manusia Yang Sama Sama Lemah Seperti Dirimu Berharap Kau Sama Anak Jauh Lebih Kecil Daripada Kamu Berharap Tuhan Yang Kuat Berharap Jalan Sama Yang Lemah Berharap Kau Mas Suami Sama 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 Kamu Sama Sama Tukang Makan Rezeki Memberi Rezeki Cuma Satu Namanya Allah Subhanallah Belajarlah Dari kisah hidup Khadija Aku Menikah Dengan Wahai Muhammad Bukan Karena Kamu Tampan Bukan Karena Kamu Muda Bukan Karena Kamu Kuat Bukan Karena Kamu Berakhlak Mulia Biar Kamu Bisa Memuliakan Aku Enggak Gitu Enggak Gitu Bukan Karena Kamu Muda Biar Ada Yang Murus Aku Di Masa Tua Enggak Gitu Enggak Gitu Terus Kenapa Karena Aku Kira Kamu Adalah Calon Nabi Yang Akan Di Utus Oleh Allah Fahil Muhammad Jika Nanti Datang Waktunya Tidak Di Utus Oleh Allah Bawa Serta Aku Muhammad Menuju Allah Yang Kelaktaan Memutus Teman-teman Sehingga Hati Yang Mengerti Allah Hati Yang Beriman Kepada Allah Hati Yang Tahu Bahwa Hanya Allah Yang Worth it Yang Cukup Untuk Dijadikan Sebagai Tujuan Hanya Allah Yang Cukup Untuk Dijadikan Sebagai Alasan Sebagai Alasan Sebagai Tujuan Teman-teman Seri Sekalian Kamu Belajar Kenapa Apa Alasannya Karena Allah Menyari Aditanya Allah Hadir Majlis Kenapa Karena Allah Mau Menyari Jalan Biar Saya Tampak Kenal Sama Allah Setahul 5 Kenapa Majl Karena Allah Teman-teman Suri Sekalian Saya Mulih Bukan Karena Pujian Orang Gak Ada Perlunya Saya Gak Bisa Apa-kapain Dalam Hidup Saya Pujian Orang Teman-teman Suri Sekalian Betul Bangga Betul Teman-teman Suri Sekalian Saya Mulih Ngerjain Karena Apa Mudah-mudahan Kita bisa Ditetapkan oleh Allah Untuk Mengerjakan Berbagai macam Hal Hanya Karena Kenapa Kok Kamu Siap-siap Panitia Nyap-nyapin Bungkus-bungkusin Senek Nasi Air Nyap-nyapin Semuanya Nidup-hidupin 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 Gitu ya Misalnya Kenapa Kenapa Kamu Buat Itu Tepat Karena Karena Sudah Harikmah Biar Saya Dilihat Sudah Biar Saya Dikuji Harikmah Hanya Enggak Bisa Apa Enggak Bisa Apa Jangan Teman-teman Sihkali Jangan Terjadi Sesuatu Karena Saya 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 Bisa Apa Apa Saya Nggak Bisa Apa Terus Kenapa Karena Allah Kalau Sudah Karena Allah Segala Gala Kamu Jangan Karena Allah Enak Semuanya Nyari Allah Aja Nyari Allah Aja Kayak Sayyidah Khedijah Bahkan Ternyata Sayyidah Khedijah Menikah Dengan Nabi Muhammad Hanya Karena Allah Liatin Gimana Allah Bikin Sayyidah Khedijah Tidak Pernah Kecewa Bahkan Nabi Muhammad Menikah Sayyidah Khedijah Dari Usia Nabi Muhammad 25 tahun Sampai Usia Nabi Muhammad 50 tahun Ketika Ditinggal Wafat Sayyidah Khedijah Teman-teman Saudariku Sekalian Yang saya Mulia Nabi Muhammad Tidak Menikah Dengan Perempuan Selain Akhidijah Nyarinya Allah Allah Jadikan Sayyidah Khedijah Tidak Dikecewakan Oleh Siapa Tidak Ada Yang bisa Membuat Beliau Kecewa Karena Tujuannya Adalah Allah Orang Kalau Tujuannya Allah Ini mau Hadir Majlis Tujuannya Mau Nyari Allah Nggak Dapat Snack Nggak Masalah Kan Begitu Duduknya Pembetul Petan Nggak Masalah Duduknya Didekat Satu Satunya Orang Lagi Nggak Masalah Duduknya Deket Toilet Nggak Masalah Itu Kenapa Karena Yang Dicari Allah Nggak Kecewa Nih 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 Diumum 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 sama suaminya kenapa sih saya hidup sama kamu tuh susah mulu misalnya gitu kalau kamu rasanya kayak hidup salah itu bukan di suami kamu tapi salahnya di dilihat kamu teman-teman saya sekalian kamu selama ini dalam pernikahan yang kamu cari tuh cinta suami kamu perhatian suami kamu kasih sayang suami kamu makanya rentang kecewa tapi kalau yang kamu cari adalah Allah subhanahu wa ta'ala harapan kamu hanya Allah subhanahu wa ta'ala kamu hanya mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam hal teman-teman serius sekalian maka kamu tidak akan pernah kecewa gak apa-apa suami kenapa urusan dia urusan saya sama Allah urusan saya sama Allah gitu terus makanya tuh sehingga lebih jahat kayak gitu beliau tuh gak ada kecewa-kecewanya sama kehidupan sama Nabi Muhammad sama keadaan kenapa begitu karena hidupnya untuk Allah emang orang kalau hidupnya untuk Allah gak bakalan susah ya ustazah bedanya susah berhidupan dengan kecewa itu beda susah hidup susah hidup kayak miskin sakit ya jangan dijadikan sandaran itu lemah sandaran hanya kepada Allah setelah ketemu aja teman-teman sehingga sekalian yang saya mulakan saya ngomongin oh iya ini ya kemiskinan kesakitan keadaan yang sulit itu tuh keadaan tapi yang saya sebut tadi itu kamu gak akan pernah kecewa kecewa itu urusan hati kecewa itu urusan rasa hati gitu ya teman-teman serius sekalian saya sakit iya saya kecewa enggak apakah ketika saya sakit saya kecewa enggak enggak apa-apa sakit itu enggak apa-apa kecewa enggak kan gini ya itu beda teman-teman serius sekalian antara sakit sama kecewa itu beda gitu sakit itu keadaan kecewa ku rasa hal-hal maksud saya yang gak pernah datang dalam kehidupan saya indah batija adalah kecewaan kenapa? karena saya indah batija tidak pernah berharap kecuali kepada Allah tidak pernah kecewa hal-hal yang datang dalam kehidupan saya indah batija adalah kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan oh kalau kamu bicara itu maka saya indah batija selain rakyat muhammad adalah jagonya jagonya bertahan dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan besar yang datang dalam kehidupannya teman-teman serius sekalian yang saya muliakan sesudah datangnya Islam bahkan dari sebelum datangnya Islam kalau bicara kecewaan kalau bicara kesusahan kalau bicara kesulitan dalam kehidupan sekali lagi saya indah batija adalah jagonya tiap kali punya anak laki-laki meninggal ujian kan gak? besar atau kecil menurut saya? teman-teman serius sekalian Nabi kita Muhammad SAW bahkan ini Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad itu umurnya itu 63 tahun tapi di usia 63 tahun 63 tahun itu gak tua-tua amat ya kan? ketika meninggal dunia itu Nabi Muhammad cuma 63 tahun segitunya Nabi Muhammad itu punya anak tujuh yang ada cuma satu yang Nabi Muhammad ketika meninggal dunia itu cuma ninggalin satu orang anak yang lain kemana? semua Nabi Muhammad yang mengumpurkannya meninggal dunia semua putra-putrinya sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia teman-teman serius sekalian saya indah batija itu setiap kali punya anak laki-laki meninggal dunia punya anak dikasih nama kosim yang pertama gak lama setahun bantuan meninggal ada yang bahkan kayak gak nyampe setahun gitu ya punya anak lagi gitu kan punya anak lagi yang berikutnya itu sesudah Islam namanya Amtullah teman-teman serius sekalian meninggal bahkan di saat air susunya Sayyidah Khadija masih mengalir deras itu sesudah Islam jadi usia Sayyidah Khadija waktu itu di atas 5, 10, 5 tahun kok bisa hamil Nih saya ceritain saya dulunya juga kayak agak emang bisa gitu ya hamil kalau udah usianya segitu karena teman-teman serius sekalian itu anaknya Sayyidah Khadija itu yang laki-laki sama perempuan sebelumnya itu berarti 5 ya pertama Zainah kemudian Osin gitu ya kemudian ada namanya Sayyidah Rukhaya kemudian Sayyidah Pumbu Kaltum kemudian Sayyidah Rukhaya kemudian Sayyidah Fatima gitu ya itu tuh semuanya tuh lahir deket-deketan gitu ya setahun setahun lahir setahun lahir setahun lahir setahun lahir maksudnya abis abis ngelahirin gak lama kemudian hamil lagi lahirin lagi hamil lagi lahirin lagi nah itu teman-teman saya sekalian abis itu renggang nih waktunya nih gak punya-punya anak Sayyidah Khadija dikirain berhenti dong kira itu berhenti nah ternyata ketika awal-awal Islam itu Sayyidah Khadija itu usianya lima puluhan tahun dan lima puluhan tahun kan lima belas tahun sesudah Sayyidah Khadija berhenti berarti itu kan empat puluh tahun tambah lima belas lima puluh lima tahun kalau usia kita tuh berarti lima puluh tiga tahun nah karena ada pahut tiga puluh tahun satu tahun ya umur hijriyah dengan umur masehi itu ada per tiga puluh tahun satu tahun berarti kalau lima puluh tiga tahun di sekitaran lima puluh lima tahun berarti sekitaran lima puluh tiga tahun ngerti gak yang saya omongin yaudah malah ngerti gak apa-apa ya walhasil usia Sayyidah Khadija ketika itu sekitaran lima puluh tiga tahun teman-teman 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 sudah datang syariat agama Allah udah datang agama Islam Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi Sayyidah Khadija hamil lagi udah lama nih gak habis dikirain emang udah berhenti udah kurus gitu ternyata saya tuh dulunya mikir gitu itu mungkin kayak semacam mujizat aja buat Nabi Muhammad Ternyata gak gitu ada teman saya tuh dia cerita dia bilang Ustazah tau gak saya udah hampir menopos udah hampir menopos saya medsnya jadi berantakan kan banyak yang begitu tuh udah mau menopos medsnya berantakan saya pergi ke dokter Ustazah dan dokter bilang apaan dia bilang ibu ibu gak mau hamil kan ya kalau dok saya ini maksudnya udah gede-gede jadi ukurnya udah segini tahun dok ya gitu 50 lebih tahun dokternya bilang kayak gini ibu sekarang sedang berada dalam masa sangat subur kalau ibu gak mau hamil ibu jangan berhubungan di saat masa subur atau ibu jangan lepas alat kontrasepsi gitu karena ibu sekarang ini sedang dalam masa sangat subur jadi pada sebagian perempuan ya pada sebagian perempuan justru itu saat-saat menjelang menopos itu adalah saat paling suburnya dia makanya kalau ibu pernah denger gitu karena ada orang lu sewa ibu yang hamil lagi di usian hampir 50 tahun gitu itu tuh berarti dia sedikit dari perempuan-perempuan yang kayak saya udah jadi jadi saya udah kirain udah gak hamil lagi tahu-tahu dia hamil dan ini akan menjadi anak satu-satunya saya yang lahir sesudah datangnya Islam sudah bapaknya adalah seorang nabi teman-teman sih sekalian wah saya senang banget dijagai karena dia sudah tidak muda lagi sampai lahirlah seorang anak cakep banget bersih banget sampai semua yang melihatnya tuh sampai manggilnya yang indah tohir ya ampun bersihnya gitu sampai nyebutnya tohir sampai orang melihatnya itu kayak cakep banget waki banget gitu sampai nyebutnya sebagai tohir sampai terpencurukan at tohir si anak ini dan itu mirip banget sama nabi muhammad semua orang tuh melihat jatuh hati teman-teman jatuh cinta teman-teman bayi luar biasa bagusnya tuh anak saya sekali yang saya melihatkan sebulan dua bulan tiga bulan jadi hiburannya nabi muhammad itu masa-masa paling berat dimana nabi muhammad waktu kadang keluar rumah pulangnya gak selamat disakitin sama kaum kuresh awal-awal islam teman-teman sikus garyah dan saya mulakan hiburan nabi muhammad ngeliat bayi ngeliat anak bayinya itu gitu malah anak perempuannya banyak mudah-mudah nikah itu yang Zainab udah nikah waktu itu yang rugaiyah sama yang mungkanggung juga nikah yang masih sisa cuma sehingga Fatimah yang waktu itu juga masih anak-anak ya sehingga Fatimah gitu karena kan yang paling kecil sebelumnya Abdullah ini jadi anak tersebut dikasih nama dengan nama Abdullah teman-teman segini sekali lagi masak-masaknya kayak gitu lagi air susunya banyak-banyak kayak 3 bulan 4 bulan gitu teman-teman sekalian tiba-tiba sakit panas semudian meninggal hatinya kayak apa hancurnya hatinya Nabi Muhammad juga sedih kayak apa sedihnya gitu kan jadi hiburannya Nabi gitu ya saya bayangin kalau orang-orang hebat-hebat ini hatinya masih kayak kita-kita gitu teman-teman itu pasti bakalan yang ya Allah ngapesih hiburan saya ya Allah saya suka disakitin orang di luar sana digangguin dilemparin apa lah bu bulan dilemparin kotoran makan hiburan saya ya Allah kok diambil sih Allah ada gitu tapi Nabi Muhammad Alhamdulillah Ya Allah kulihat Rauh itu bin lagi Allah ya Allah saya repot apapun yang kau tetapkan saya repot satu waktu Nabi Muhammad lagi masuk kamar itu mendapati saya lakukan dia lagi semburkan bu perempuan ini perempuan kuat perempuan ini perempuan mandiri perempuan ini perempuan yang keyakinan keimanannya udah udah sangat tinggi ya udah langit ketujuh ini katanya tapi ibu mana yang gak sedih anaknya meninggal ibu mana yang bahkan air susunya tuh masih ngalir kayak apa rasanya teman-teman jadi itu disaat Nabi Muhammad masuk kamar Nabi Muhammad mendapati istrinya lagi sedih Nabi Muhammad ada di pintu gitu kan ngeliat istrinya ya Allah saya sedih di luar dikatain ini dikatain itu kayak yang masih bisa tahan tapi ngeliat istri yang tercinta yang selalu membahagiakan yang selalu ceria lagi nangis kayak begitu hati suami mata yang gak hancur gitu kan yang gak sedih gitu teman-teman saya bilang lain kalau emang istrinya tukang nangisan biasanya gak ceria cepetuk puluh di nabi-nabi suaminya sekarang kenapa ini begitu kan ya pertanyaannya habis itu yang ngeselin lagi udah di nabi-nabi tanya kamu kenapa apa apa sosok manja gitu kan ya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita oke kalau ini memang sesuatu hal yang melayang banget buat ditangis sin gak sih air susunya bahkan nyalin teman-teman sikri sekalian Nabi Muhammad pun bertanya kepada Syedah Khadija gitu saya tahu kamu sedih pasti karena urusan anak kita yang meninggal dia namun bagaimanapun kita rintokkan hati tidak hati jangan bilang dalam isap tangis ya tentu wahai rasulullah tentu tentu saya rito wahai rasulullah saya hanya sedih karena bahkan air susunya masih mengalir dalam badan saya sedih ya air susunya bahkan malah sudah tidak ada coba ya Allah rezekinya itu masih ada gitu orang yang tidak ada sedih banget kan mesti dikeluarin air susunya tapi tidak ada yang minum air susunya ya Allah ya Allah Nabi kemudian bilang Eh Khadija dia sekarang sudah bersama dengan ibu susu dalam surga dia bahkan sekarang sudah bersama dengan anak-anak yang lain khadija dalam surga Allah diusapnya air matanya terus Nabi Muhammad ngomong gini ya khadija kalau kamu mau aku bisa perlihat kepadamu keadaannya di surga Allah kalau kamu yang jadi khadija kira-kira gimana boleh boleh enggak tiap hari sambil terus usapin hari matanya lah lah ya rasulullah tidak berdoa rasulullah saya sudah cukup yakin dengan apa yang kau ucapkan saya sudah cukup dengan saya yakin dengan apa yang kau ucapkan maksudnya saya sudah beriman padamu apa yang kamu ucapkan yang saya percaya dan saya merasa cukup dengan hal itu merasa cukup dengan hal itu kamu ceritain dengan kamu liatin itu enggak ada bedanya buat saya merasa kuat banget hatinya kuat banget makanya saya paling seneng berita kenapa saya pengen kamu seperti hatinya saya kalau lagi susah susah ini hiburan banget buat kita kamu lagi susah susah enggak usah mikirin saya perlu pilih terus bilang sama suaminya bang saya perlu shopping ya teman-teman bukan disitu letak pilingmu bukan disitu letak penghiburan hatimu terus gimana kalau kamu lagi susah hati kalau kamu lagi sedih duduk kamu bayangin saya sayyidah kirimin pateha kepada sayyidah hatimu kamu baca tata wassal bilang kubabah kubabah itu sayyidah hatimu makanya kalau saya tanya seneng banget seseneng itu sampai saya bacain gimana-mana ya biar teman-teman yang pada denger punya sambungan hati sama sayyidah hatimu jadi kamu lagi susah susah kamu bayangin sayyidah kamu bacain pateha terus kamu doa ya Allah apa yang kau karuniakan kepada perempuan agung itu ya Allah karuniakan juga pada saya ya Allah keimanan keistikoman keagungan cinta berharap hanya kepadamu bersantar hanya padamu ya Allah kesabaran kesyukuran ya Allah semua yang kau karuniakan dalam diri sayyidah hatimu karuniakan lah pulang kepadaku sebab aku sangat memerlukan ya yang kamu perlu itu bukan giling yang kamu perlu itu tambahan syukur dalam hatimu yang kamu perlu itu bukan shopping teman-teman yang kamu perlu adalah tambahan sabar dalam hatimu yang kamu perlu itu bukan jalan-jalan piknik bukan bukan yang kamu perlu adalah tambahan iman dan keyakinan dalam hatimu untuk paham bahwa kendali segala urusan ada pada Allah untuk mengerti bahwa apapun yang telah jadi keputusan Allah adalah yang terbaik dalam hidupmu hatimu untuk perlu paham bahwa tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini adalah keridawan Allah itu dan itu yang dipunya sama Sayyidah Khadija dan itu yang begitu lekat dalam diri Sayyidah Khadija Sayyidah Khadija dalam hidupnya mencari Allah SWT dan dia telah mendapatkan dan Sayyidah mendapatkannya sebab beliau menempuh jalan untuk penujunya dipersembahkannya seluruh apa yang dipunya buat Allah SWT dan dalam jalan Allah dalam jalan dakwah untuk Allah SWT dalam jalan syiar agama Allah Saudara Ibu sekalian yang saya berkata Sayyidah Khadija yang semulang ayah raya ia menjadi perempuan yang habis seluruh hartanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW Sayyidah Khadija perempuan yang semulang dimuja ia menjadi perempuan yang begitu dihina bahkan diboyok oleh kaumnya dan ia persembahkan semuanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW untuk Allah SWT teman-teman yang saya muliakan bahkan di akhir hidupnya di masa-masa jelang kewapatannya beliau Nabi Muhammad AS dan Sayyidah Khadija diasingkan teman-teman saya sekalian diasingkan orang tidak boleh ngasih apapun kepada Sayyidah Khadija orang tidak boleh jual apapun kepada Nabi Muhammad AS Nabi Muhammad tidak bisa beli apapun dari orang orang Quresh yang gak beriman hanya berharap pemberian-pemberian dan itu pun orang-orang yang ngasih dari orang-orang yang beriman kalau mau ngasih bertarung nyawa teman-teman sebab Nabi Muhammad diasingkan di lembah namanya lembah itu yang membuat Sayyidah Khadija bahkan sampai harus berjalan bermil-mil buat nyari daun-daunan hijau penggajar kelapa jangan kau kira kesusahanku sebanding dengan kesusahannya Sayyidah Khadija apa susahmu apa susahmu teman-teman jangan kamu pikir saya miskin saya susah hidup saya orang paling mendelita gak ada apa-apanya Sayyidah Khadija sampai tinggal pulang berbalut kulit berhari-hari menahan lapar nanti kalau ada yang ngirim susu ngirim roti berhasil selamat banyakannya gak selamat udah sama orang khadir Khadija diusir kalau gak dibunuh mereka pun lari teman-teman sedikit sekalian kalau berhasil ada yang nyampe rumah mereka untuk dipengasihkan itu teman-teman sedikit sekalian Sayyidah Khadija memberikannya kepada Nabi Muhammad Makanlah minumlah yuk Khadija barengan duluan aja rosu tanpa masin 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 dising gitu sampai harus jalan berapa minum ketemu daun-daunan hijau dimakan kata Sina Khadija saya sampai berasa gigi-gigi saya lama-lama pakai tambah tajem yang dimakan daun katanya Sina Khadija saya sampai tahu ternyata kita kalau mau makan daun di kontoran kita sama persis sama kontorannya nambing ternyata hijau katanya Sina Khadija Sina Khadija ya Allah udah kayak tinggal pulang doang kelihatan lebih pulang dari umur yang seharusnya karena di pengasingan tersebut lebih dari dua tahun bukan sehari dua hari bukan sebulan dua bulan dua tahun lebih kayak anak apa coba nambing lihat dia saya Sina Khadija dia bilang gini Khadija saya malu makanmu saya Dara Khadija buka mata desyum dilihat dia bersama kenapa Isra Masulullah mengapa kau pernah merasa malu padaku ayah khadija aku dulu menikah denganmu sedangkan kamu perempuan ayah-ayah sekarang buat makan aja kamu gak ada makan aku Khadija aku menikah denganmu sedangkan kamu perempuan paling dimulia kantong sekarang seperti ini keadaannya malu aku makan kamu 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 dulu adalah seorang perempuan yang cantik cerita maafkan aku matija kamu sekarang bahkan terlihat lebih tua dari usia seksa harus saya tidak menikah senyum lebar menang Muhammad kemudian berkata jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah gak dengan tangis saya nyeritain gak tahan ini saya tidak menikah ngomongnya gak pakai air mata gak pakai tangisan seperti memang begitu keadaannya yang beliau sampaikan dengan senyuman lebar berkata jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah ini ya anak waman wanafsi waruhi wahayati wamamati leka ya Rasulullah jangankan sekedar harpa jangankan sekedar penghormatan dari kaum yang tidak beriman pada Allah Tuhan kau harus tahu wahai Rasulullah jangankan sekedar kecantikan kebis ataupun kesehatan kebis kau harus tahu wahai Rasul sejak aku menikah dengan aku sudah memutuskan seluruh hartaku seluruh tenagaku seluruh waktuku seluruh kekuatanku bahkan nyawaku hidup dan matiku sudah aku disembahkan untuk punya Rasul untuk Allah lewat Rasul untuk Allah lewat Rasul jangan pernah terasa begitu ya Rasul sebab aku sudah menjadikan semuanya yang aku punya untuk kau enggak enggak pernah nanggu kesahnya enggak pernah kayak yang yaudah deh Rasul Allah emang dikasihnya begini yang sabar aja kan gitu dan kamu udah bisa kayak gitu aja udah berasanya jadi ahli surga gitu udah berasanya yang saya memang contohnya Khadijah saya tuh kalau boleh dibilang saya tuh Khadijah Khadijah jaman Allah Khadijah dari mana nyinti ya Allah jauh banget kita mama sayta Khadijah teman-teman seluruh harta seluruh harta bahkan sampai buat makan aja susah sampai nyari daun-daunan hijau buat Allah semuanya di jalan Allah semuanya dan itu susah apa Allah bikin khadijah sampai susah kayak begitu sebab Allah mau ngasih tahu kita di umatnya cinta itu perlu pembuktian cinta itu perlu pembuktian dan sehidat Khadijah telah membuktikannya aku cinta karenanya aku tak mengapa meski diberi lampar olehnya aku cinta maka tak mengapa meski aku diberi kesusahan dalam hidup olehnya aku cinta karenanya tak mengapa meski aku kesakitan terluka berdarah darah karenanya aku cinta dia karenanya tak mengapa buku meski andai rumpu harus keluar dari tubuhku untuk membuktikan cintaku padanya saya tak khatijat cintanya kepada Allah tak dapat terbandingkan dengan apa dia adalah guru cinta kita teman-teman selalu sekalian belajar darinya Allah memberikannya kepada saya khatijat Allah itu pernah ketika Nabi Muhammad masih ketika Nabi Muhammad sudah Islam datang Nabi pernah beberapa kali balik ke Gua Hiro sudah datang Islam tapi ini belum masa pengasingan Nabi masih berulang balik kalau apa-apa pergi Gua Hiro enak aja Nabi di sana pernah satu waktu Nabi Muhammad di sana saya dapat di jakan jadi Nabi Muhammad dimasakin saya dapat di jakan makanan makan kesukaan bukan disuruh turun tapi Sayyidah Khotija yang naik naik Gua Hiro itu 2 jam perjalanan dari bawah saya enggak tahu dari rumahnya Sayyidah Khotija berapa lama naik susah tapi sekarang aja kalau naik mesti pakai tongkat balik zaman itu Sayyidah Khotija mau makanan masih sehat masih segar waktu itu ini bagian terakhir pengering enak banget teman-teman sehingga sekalian lagi Nabi Muhammad di sana lagi sholat sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim karena belum turun syariat yang sholat kayak kita itu belum turun waktu itu itu dah tahun ke-11 Sayyidah Khotija meninggal di tahun ke-10 teman-teman saya sekalian nabi lagi sholat Malaikat Jibril datang kemudian tungguin Malaikat Jibril itu salam Malaikat Jibril bilang begini Ya Rasulullah Sedati ilai Khotija Wahai Rasul sebentar lagi Khotija akan datang ke sini membawa makanan bersama dengan lauk-lauknya Idha Jaha nanti kalau Khotija datang sampaikan padanya Sesungguhnya Allah berkirim salam padanya Sesungguhnya Allah berkirim salam padanya dan aku Malaikat Jibril berkirim salam padanya sampaikan padanya Allah sedang membangunkan bentuknya sebuah istana di surga sebuah rumah di surga di dalamnya tak ada lagi kenelahan tak ada lagi ayam apa Nabi senyum abis itu gak lama Malaikat Jibril hilang kemudian pasulah saya ingin ya Rasulullah hari ini saya memasakkan untukmu makanan-makanan kesukaanmu saya membawanya kembali Wahai Rasul sambil petangin supra gitu kan sambil ngarok-ngarok ke makanan udah bisa duduk namanya senyum terus bilang Wahai Hadija baru saja Malaikat Jibril datang kesini terus Malaikat Jibril bilang bahwasannya engkau sebentar lagi akan datang kesini membawakan makanan Terus Wahai Hadija Malaikat Jibril bilang Allah berkirim salam kepada dan Malaikat Jibril berkirim salam kepada dan aku suami Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadija bilang Inna Allah wassalam wa'ala Jibril salam wa'alaik as-salam wa'alaik Allah pemberokan wa'alaik kata Sayyidah Khadija sesungguhnya Allah dialah sang pemberi keselamatan dan kepada Malaikat Jibril sampaikan salam wa'alaik padanya dan untuk wa'alaik semoga salam Allah dan keberkahan senantiasa tercurahkan tersebut tapi Muhammad dan melanjutkan Allah menjanjikan untuk sebuah rumah di surga di dalamnya tak ada lagi kelelahan dan tak ada lagi air mata Masya Allah luar biasa benar seorang perempuan yang masih hidup di atas muka ini akan tapi Allah berkirim salam kayak apa tingginya Raja Sayyidah Khadija dan Nabi Muhammad berkata tentangnya Isa wujudna arwa'ah perempuan-perempuan surga terdapat Asia istrinya Fir'on Maryam Ibunda Nabi Isa Khadija bintu Wailid dan Fatima bintu Muhammad anaknya Khadija yang dua terakhir nih Khadija dan anaknya Khadija perempuan-perempuan surga perempuan-perempuan mimpin surga yang kita berharap semoga semoga kita ada di belakangnya amin semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya menjadi perempuan-perempuan yang hidup untuk Allah sepanjang hidup hanya mencari Allah harapan andalan sandalan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah berkenan berada di dalam hati kita dan senantian saat bersama dengan kita insyaAllah hidup kita hanya untuk mencari liga Allah beribadah dan melaksanakan semuanya hanya mencari Allah dalam hidupan kita hati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati